Pemirsa di seluruh Nusantara yang berbahagia, saat ini kami tim Nasa masuk ke areal kebun tanaman sawit, tepatnya di desa Bumi Agung Marga, kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Lahan Bapak ini luas total di sini berapa Pak? Luas total lahan milik saya ini 13 hektare Pak Juni. Sudah menggunakan produk Nasa semua Pak? Sudah, sudah menggunakan produk Nasa semua. Kemudian jenis tanamannya sawit jenis apa ini? Dari marihat yang jenis tenera. Umur tanaman sawit saat ini berapa Pak? 3 ke 4 tahun, 1 hektare karena memakai jarak tanam 9 x 9 sama sisi, sehingga 1 hektare kami mempunyai pokok tanaman 136. Produk Nasa yang kami pakai, yang pertama itu power, power, power nutrition, kemudian POC Nasa, dan Bermonic. Kemudian satu lagi Aero 810. Jadi Aero perkat peratannya juga pakai ya Pak? Ya, pakai untuk semprot lewat daun. Ini bisa dijelaskan cara penggunaan atau aplikasinya? Power untuk 1 botol 500 gram, kami larutkan 3 liter air. Kita tertair, kami remes-remes gitu, sehingga larut betul, kemudian tuang, kami pulangnya lagi, remes lagi, setelah habis larut semua, baru kami aduk. Dengan 200 liter air? Dengan 200 liter air. Kemudian dibagi untuk 40 tanaman. 40 tanaman. Ini kemudian interval berapa bulan Pak? 1 tahun 2 kali. Oh, 1 tahun 2 kali Pak. Kemudian POC Nasa hormoniknya? POC Nasa hormonik kami semprotkan. Oh, disemprot ya Pak, ke tanaman ya? Dan ini masih menjangkau Pak ya? Masih menjangkau Pak. Nah, kemudian aeronya? Aeronya kami tambahkan satu. Volume air per tangki itu berapa? 15 liter. Satu tangki itu diisi 4 tutup POC Nasa, kemudian 3 tutup hormonik, setengah tutup aero. Dicampur dari satu, semprotkan bersama. Kemudian jarak interval penyemprotan berapa bulan sekali? 6 bulan sekali. Mempupukan menggunakan pupuk apa saja Pak? Selain Nasa tadi? Kami menggunakan pupuk NPK, jadi pupuk tunggal, huria, KCL, dan TSP. Dosis pertanaman untuk yang terakhir kami pupuk, itu 1 kilo huria, 1 kilo TSP, 1 kilo KCL. Pertanaman ya Pak ya? Pertanaman ya Pak ya? Ada pengurangan ya Pak ya? Tidak ada. Tetap ya Pak ya? Ini tebar saja Pak ya? Ya, ini kami tabur. Tabur saja ya Pak ya. Interval berapa bulan Pak? 1 tahun 2 kali. Ini bedanya seperti apa Pak? Nah, perbedaannya jauh sekali sangat mencolok. Nah, kebetulan di samping kebun kita ini ada, itu juga pakai pupuk yang istilahnya pupuk krimianya, Orea KCL, sama SP itu lengkap. Cuma dia tidak pakai produk nasa, buahnya itu sangat kurang, dibanding dengan produk yang kita pakai, produk nasa ini. Baik, dari segi daun, batang, bagaimana Pak? Perbedaannya kalau kita pakai nasa ini, ini kelihatan mengkilat betul. Kalau yang sebelah sana enggak? Daunnya lebih mengkilat, batangnya lebih mengkilat Pak. Iya. Warnanya? Kalau warnanya itu, kalau kita ini kan terlalu hijau mencolok kalau yang pakai nasa ini. Cuma kalau yang hanya pakai pupuk kimia biasa, NPK, Orea, itu yang tiga jenis, itu masih ada kelihatan agak kuningnya. Jadi tidak mengkilat. Keseragaman tumbuh ini rata-rata kita seragam semua. Kalau yang pakai nasa ini, kita amati di kebun Pak Purnomo ini, ini rata-rata sekali muncul itu 8 tandan. Jadi semua, tidak ada bunga jantannya. Nah, tapi kalau yang tidak, yang sebelah, yang hanya pakai pupuk biasa, itu kalau muncul 8 tandan ini yang jadi buah, yang jadi betina, itu paling-paling hanya 4. Jadi yang 4 itu pasti jantan. Beberapa pohon kita hitung, Pak? Antara kisarannya? Antara 17 sampai dengan 24. Tandan per pohon? Tandan per pohon. Melingkar itu benar-benar merata. Kemudian dari segi ukuran TBS-nya bagaimana? Kalau yang tidak pakai nasa itu TBS-nya paling rata-rata itu kalau usia 3 sampai 4 ini hanya 2 kilo sampai 2 kilo setengah. Kalau yang kita ini rata-rata ini barusan tadi yang ketik saja sudah 3 kilo sampai 5 kilo. Jadi sudah hampir dua kali lipat biarnya ya, Pak? Di sini bahwa buah yang keluar sekarang itu hampir tiap pelepah itu keluar bunga dan kemudian menjadi buah. Dan buahnya juga cukup padat, jadi tidak banyak yang kosong meskipun kemarin juga mengalami kemauro yang cukup panjang. Kemudian dari lingkar batang ini kelihatan sekali bahwa lingkar batang ini cukup besar. Cukup besar. Ini menggambarkan bahwa potensi untuk berbuah yang bagus itu jelas akan lebih besar. Tanahnya, Pak? Ini ada perubahan enggak setelah disiram power nutrisi, Pak? Kalau tanahnya memang kelihatan lebih hitam, lebih gembur, Pak. Kemudian pupuk yang keras ini ternyata jadi ini. Oh jadi hancur, Pak? Hancur. Dengan disiram tadinya saya sudah khawatir kalau ini sia-sia gitu ya. Tapi setelah disiram dengan... Ini pupuk apa ini, Pak? Ini TSPKCL Urea. Oh TSPKCL Urea ini. Tinggal menunggu hancurnya. Tinggal menunggu hancurnya. Jadi ini nampak nyata mau hancur, setelah disiram power nutrisi itu. Nasa ini memperkokoh pertahanan kebalan tubuh tanaman. Jadi kami tidak melihat ada daun-daun yang berlubang-lubang, bulat matahari, dan lain sebagainya. Itu enggak kelihatan. Jadi kami tidak mengeluarkan kos untuk penanggulangan penyakit. Nah ini penghematan tambahan, Pak. Sementara yang lain, Pak Suki Min, di sini bagaimana kondisi tanaman yang lain, yang tidak pakai Nasa? Kalau kita ini di kebun kita ini, yang luasan 13 hektare ini, ini saya amatir pakai Nasa ini enggak ada sama sekali yang terserang. Tapi kalau yang tidak pakai Nasa itu, ya ada. Penambahan produk Nasa, ini per hektare atau tambahan biayanya berapa, Pak? Per hektare tambahan biayanya itu 466 ribu kira-kira. Per hektare ya, Pak? Per hektare, ya. Itu menggunakan power itu berapa kilo, Pak, per hektare, Pak? Itu satu hektare rata-rata 1 kilo 750 gram. Berarti 1,34 kilo ya, Pak, ya? 1,34 kilo. Kemudian yang POC Nasa? Hanya setengah liter. Iya, betul. Kemudian hormonik? Hormonik yang 300 cc. Aero 125 cc. Atau setengah botol ini, Pak? Setengah botol ini per hektare, ya, Pak? Iya, per hektare. Kemudian, di sini kan ada pembanding. Yang pakai Nasa dan tidak pakai Nasa. Benih bibit sama. Cara pelakuan pupuk makro juga sama. Yang beda hanya tambahan Nasa atau tidak. Tentunya hal ini akan menjadi objektif kalau kita bandingkan, Pak. Dan di lamparan yang sama, Pak. Yang tidak pakai Nasa itu produksinya tandan, jumlah tandan, berat tandan. Kita kan hanya separuhnya, ya, Pak? Separuhnya. Baik. Kalau tadi yang punya Pak Purnomo yang pakai Nasa ini kita hitung. 1.100 kilo. Bisa 1.100 kilo kurang lebih sekali satu bulan panen. 1 bulan panen bisa 1.100 kilo. Nah, berarti kan masih ada selisih separuhnya, Pak? Separuh, 550 kilo. Kilo, ya, Pak, ya. Selisihnya, ya. Ini selisih yang pakai Nasa dan tidak pakai Nasa. Iya. Nah, 550 kilo dengan harga per kilo berapa sekarang, Pak? 1.400. Berarti kan masih Bapak bisa mendapatkan tambahan pendapatan? Iya. Pertambahan pendapatan 550 kali 1.400. Itu sama dengan 770 ribu per bulan. Per bulan, ya. Kemudian hanya mengeluarkan Nasa? Nasa 466 ribu. Itu berarti kan kita satu bulan itu sudah lunas untuk beli Nasa. Malah untung. Masih lebih 300 ribu. 304 ribu ya, Pak? 304 ribu, ya. Ini artinya berarti satu bulan panen, ini sebenarnya masih sisa untuk membeli tambahan biaya Nasa. Iya. Dibandingkan yang tidak pakai Nasa. Nah, dengan produksi lebih bagus. Nah, sehingga ke depan ini Pak Purnomo sebenarnya tinggal menunggu, menuai keuntungan ya, Pak? Iya. Kalau setelah saya coba pakai produk Nasa ini, lebih menguntungkan. Jadi, saya sarankan untuk petani yang saat ini kan sudah termasuk petani modern, tidak awam lagi. Pakai produk Nasa inilah supaya untuk menambah hasil, keuntungan kita lebih besar. Jadi, Nasa ini adalah salah satu produk dalam negeri yang termasuk umpul, yang dibuat, diciptakan, itu atas kreasi dari anak-anak bangsa. Nah, jelas produk Nasa ini akan meningkatkan produksi dalam arti kuantitas, bisa kita lihat sendiri. Kemudian, kualitasnya, ya, itu juga cukup baik. Ditambah lagi, yang sekarang semakin parah di Indonesia ini adalah kelestarian lingkungan. Karena produk Nasa ini adalah pupu organik. Yang setiap kali kita kasih, dekat di keaplikasikan ke tanaman, ke tanah, ya, itu akan memperbaiki kondisi tanah, kesuburan tanah, keremahan tanah. Reporter Johnny dan Kameramen Happy melaporkan dari Lampung Utara, Provinsi Lampung.